Isak tangis keluarga pecah saat melepas keberangkatan Jemaah Haji ke Tanah Suci Mekah. Jemaah Haji Kelotar 64 dari asal kota Cilogon berjumlah 283 orang yang terdiri dari 155 jemaah laki-laki dan 128 jemaah perempuan dengan usia tertua yakni 92 tahun dan yang termuda 19 tahun. Suasana haru mewarnai keberangkatan Jemaah Haji asal kota Cilogon, Banten. Sejumlah kerabat menangis dan memeluk erat anggota keluarga mereka yang akan berangkat haji tahun ini. Menurut salah seorang keluarga haji, dirinya merasa terharu melihat saudaranya berangkat haji ke Tanah Suci. Pihak keluarga berharap keluarganya yang berangkat haji dapat selamat dan selalu sehat saat menunaikan haji tahun ini. Jemaah serta petugas haji ini dilepas oleh wali kota Cilogon, Heldi Agustian. Bagi jemaah, diimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena cuaca panas di Arab Saudi sangat ekstrim. Saya sampaikan hari ini sudah menangkatkan kelotor yang ada 64-283 orang. Tapi juga kami menemukan kepada masyarakat Kota Cilogon yang ingin merangkat ke masyarakat. Suasana diambilkan kesehatan karena siap 40-40 terakhir. Maka kami serta petugas, saya serta petugas, saya serta petugas, 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 kesehatan, supaya bisa dimasukkan sindal dan yang lainnya. Jemaah haji Kota Cilogon, Gelombang 2, kloter 64 dari asal Kota Cilogon, Banten, sebanyak 283 orang yang terdiri dari 155 jemaah laki-laki dan 128 jemaah perempuan. Dengan usia tertua yaitu 92 tahun dan yang termuda 19 tahun. Dari Cilogon, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.